Oke teman-teman, ya jadi akhirnya gue udah dapetin Pain Dan gue udah naikin sampai 100 juga, tinggal kita evolve teman-teman ya Jadi ini Pain, oke? Dan untuk cara dapetinnya, gue yakin kalian pasti udah pada tau lah ya Kalian mesti main Legend Stage yang baru Iya, Legend Stage yang baru dah itu doang sih Dan hoki-hokian, nih Legend Stage Kalian keren village, nah kalian bisa dapet portal Dan portalnya ini, itu portal langsung pet Jadi kalian bisa, ya bisa langsung dapetin Painnya langsung lah Tapi kalian lihat sendiri lah Gue udah berapa lama main ini pak? Kalian lihat, Legend Stage 1 gue clear 44 Legend Stage 2, 10 Karena emang belum gue grinding lagi gitu kan Legend Stage 3, gue udah ampe 89 pak Ya jadi udah lebih dari 100 Lebih dari 100 Legend Stage Itu gue baru dapet 1 anjir Gue gak tau gue gak hoki atau apa gimana teman-teman Tapi yang pasti, damn ini susah banget dapetinnya Sumpah gila nih, sumpah nih Oke, yuk langsung kita akan evolve aja Kita langsung ke mana sih area ya? Eh gak usah langsung aja teman-teman ya Kita gak evolve abis itu gue pengen gacahin trade-nya juga Kan ini kan masih adep kan? Gue pake adep karena emang buat naikin level ya gitu kan Levelnya agak susah awal-awal Kita, ini dulu, oke Kita re-roll dulu potensialnya dia Kalian misalnya liat, aduh jelek banget anjir Roll, oh nice A, A, A Yoi nice, udah bagus, udah bagus, udah bagus Gak apa-apa, walaupun gak A+, Gak apa-apa, gak apa-apa It's okay, it's okay Langsung aja kita evolve nih si Pain Dia butuhnya gini teman-teman ya Udah pasti butuh yang kayak gini-gini-gini Liat tuh, ampe 900 pak gue pak yang ninja scroll woodnya anjir Ini 12 ya, segin doang 35% attack Shinra Tensei Sama Planetary Devastation Anjir, let's go Damn, Pain Divine Gila, Pain Divine bro, let's go Apakah ada blessingnya? Eh, by the way nih Kalo kalian nanya blessing, ini blessing apaan bang? Ini blessing yang si ini ya, Battle Pass baru nih Blessingnya Battle Pass baru Siapa sih namanya nih? Nah, ini dia nih Ini tuh unitnya namanya Chiko Chiko ya Nah, ini Blessingnya dia nih Lumayan keren sih Lumayan keren, kalian bisa liat ya Kayak pengen pistol gitu Terus ada efek-efek Ijo-ijo, item-item Oh, anjir keren sih Oke Coba kita unlock dulu Apakah dia punya blessing? Kayaknya sih enggak sih Belom punya kan Mungkin nanti ada blessingnya Anjir, blessingnya keren sih Pasti sih Gue udah tau kayak gimana blessingnya Gaya kita kayak gitu Dan mungkin kita kan pake baju Akatsuki juga Jadi bakal keren banget Dan ada aura-auranya Anjir, keren sih Oke Yuk, let's go Kita akan langsung aja Cobain si Path Defense Eh, bentar Apakah gue udah bisa Nge-claim ini? Oh, tidak bisa Satu lagi Yaudah lah Kita gacha dulu Untuk trade-nya Karena gue punya Ginian Nah, Starryman gue punya satu kali Temen-temen Lumayan lah ya Rirol Ya, elah Nimble Anjir, jelek banget Cok Yaudah lah Gapapa lah Nimble, nimble Udah lah temen-temen Yang penting nimble gitu kan Oke Kita langsung aja Lihat dulu Awal-awal dia Damage-nya udah 7000 Dan attack speednya 6,1 Dan range-nya 21 Dan dia physical light ya Jadi ini Bagus banget Dipake buat legend stage juga nih Kalau kalian Mau farming Apa sih Folder-folder Buat Evopsi kekonannya nih Evopsi dia Atau Evopsi jiraya Temen-temen ya Oke, let's go Kita langsung aja Mencoba Hei Oke, let's go Kita langsung aja Cobain Hei Temen-temen ya Katanya sih Hybrid Ya gak sih Gue gak tau juga sih Ntar kita liat aja Temen-temen ya Katanya sih Hybrid Dan katanya dia Ketatsumaki Jadi Dia kayak knockback gitu Jadi ya Kita liat aja Kayak gimana Oke Oke Kita langsung upgrade aja Temen-temen Kalian bisa liatnya Dia awal-awal Damage-nya 7000 Dan gak multi-hit kayaknya Wait Iya, iya Eh, multi-hit deh Dua kali pak Dua kali hit ya Kalian bisa liat Dari awalnya udah multi-hit Gokil gak sih Si penennya Oke Kita langsung aja Upgrade yang pertama 1750 Upgrade yang kedua 2300 Uh, damage oke juga Oke Upgrade yang ketiga The King of Hell Oh my god Harganya 3300 Dan dia damage-nya Jadi 29000 Dan attack speednya 5,2 Anjir, bagus banget pak Padahal gue cuma nimble 1 loh Anjir Dan range-nya jadi 24,9 Oke, harganya 3300 Let's go Kita liat kayak gimana King Oh Oke Jadi Con AOI pak Sama kayak Sama kayak ininya kali ya Oh iya bener Sama kayak sebelum dia evolve Ya, jadi kalau Dia sebelum evolve Itu damage-nya tuh Nyampe 80 ribuan Sekitar segitu lah Kalian liat aja nih Dia damage-nya sampai 82 ribu Apakah lo gak salah Dan itu Lumayan sih Lumayan sakit Untuk belum di evolve Udah segitu temen-temen ya Oke, kita langsung aja Naikin lagi 3500 6000 Shinra Tensei Oh my god This is new man Ini baru nih Ini baru Shinra Tensei Harganya 9000 Dan damage-nya jadi 175 ribu Tapi Attack speednya jadi 13 Buset Buset Attack speednya ya SPI jadi 13,1 Anjir Lemot banget Oke Range-nya Dan Range-nya cuma 31 Gede-gede banget Sebenernya Yaudah lah Coba lah 9000 Apakah jadi full AOI Tidak full AOI lagi Anjir Udah tidak full AOI Attack speed lambannya Minta ampun Astaga Kita bikin close Seseh kali ya Oke Wait Sumpah lambat Ya tuh 13 detik lama banget bro Shinra Tensei juga Nggak keliatan kayak Shinra Tensei Apa ini Ini bukan Shinra Tensei Anjir Wait Kalian lihat sendiri tuh Itu bukan Shinra Tensei bro Yaudah lah Yaudah Oke Kita naikin aja lah Kita Kita Ya kita Kita upgrade aja langsung 12500 Planetary devastation Oke Oh dia udah Dia udah knockback pak Oke Dari Shinra Tensei Dia udah knockback ya Kalian bisa lihat nih Dia udah Dia udah knockback nih kan Kita coba aja Bam Yap pada mundur Dia udah knockback sih Emang sih knockback sih Tapi Apakah Apakah harus selama ini Attack speednya anjir Wait Kita lihat apakah dia udah hybrid Pak Shinra Tensei Harusnya sih udah hybrid ya Hybrid gak ya Kita lihat aja dari sini Bisa flying gak Bisa Oke Dia udah hybrid pak Jadi Kalian Baru Shinra Tensei aja Itu dia udah hybrid Which is oke sebenernya Cuman Attack speednya ini loh Lama banget Oke Kita langsung aja Upgrade lanjut Upgrade lanjutnya temen-temen ya Planetary Devastation Oke Damagenya jadi 291 ribu Oke Ya attack speednya Masih lama Masih 11,3 Ya masih Tergolong lama lah ya Masih tergolong lama Dan range nya jadi 33,5 Harga 20 ribu Planetary devastation Buset Oke AOE nya juga gak terlalu Gede-gede banget Deum that's cool Oke gue akuin Ini Gila Chibaku Tensei nya keren sih Chibaku Tensei nya keren Wah Knockback ya Tapi walaupun knockbacknya Kayaknya Ya knockback doang gitu Gak lama-lama banget Kenapa attack speednya lama Anjir Aduh Jadi yaudahlah ya Dan multi hit gak ya Kayaknya gak deh Kayaknya gak dia gak multi hit ya Sepertinya ya Bentar-bentar Kita coba cek lagi Pas dia Terbangin ke udara tuh Ngedemake apa gak Oh ngedemake Oke Pertama 1, 2, 3 Oke Berapa kali tuh Berapa multi hit Anjir gue gak tau tuh Pokoknya Pokoknya pasti multi hit sih Multi hit Multi hit ya Dia multi hit Walaupun gak keliatan juga Multi hitnya berapa kali temen-temen ya Tuh 1, 2, 3, 4 Oke 4 multi hit harusnya temen-temen ya Alright ya Kita naikin aja nih Harusnya upgrade terakhir Mahal banget harganya jadi 30 ribu Oke Mahal banget anjir Oke 30 ribu Yap terakhir Ya damage nya 390 ribu Dengan attack speednya 11 Lama banget Dan range nya cuma 35 Gimana ya Kayak rada kurang aja gitu Kita kasih OC coba Kita kasih OC Ini damage nya cuma sampai 600 ribu sih guys Tuh ini udah 400 ribu Oke Kita buff pake griffin sekarang We'll see Oke Di buff sama griffin Kita buff juga disini nanti Oke Iya di buff griffin Ya paling 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 700 Oh lebih bahkan Oke Lebih pak 1 juta bisa kah Damn Kalau 1 juta boleh juga sih Damage hampir 1 juta ya Lumayan Dan dia bisa ditaruh 3 Kalau gak salah Ya Kalian bisa taruh 3 paint sekaligus Pak ya Alright Sebenernya lumayan sih Sebenernya lumayan sih Damage nya lumayan gede Kita coba dulu Kita buff 100% dulu Kita lihat damage nya berapa temen-temen ya Oke 100% Mari kita lihat berapa damage nya Gue yakin lebih dari 1 juta sih 1,2 juta Which is Oke sebenernya sih Damage nya sih oke Lumayan gede Untuk attack speed 11 Itu lumayan gede loh Cuman yang gue Yang gue sayangkan Dia gak full AOE sih Coba kalau dia full AOE Wah meta ini pak Kalau dia full AOE ini meta banget sih Cuman sayangnya dia gak full AOE Tapi Ya circle AOE nya lumayan gede juga sih Lumayan ya Lumayan temen-temen ya Gak bisa dibilang kecil juga Ini circle AOE Dan dia multi hit juga Alright Ya apakah worth it Sudah dapetin Sebenernya worth it worth it aja sih Karena dia knockback juga gitu kan Udah gitu hybrid lagi Dan attack nya juga Gak main-main aja Ini nimble doang aja Damage nya udah 1,2 Eh manjir Dan dia cuman S doang loh Kalian bisa liat Ini S doang nih kayaknya nih Iya dia statusnya cuman S doang nih SD damage doang pak Yang lainnya gak ada ya Ya 1,2 ya 1,24 Itu lumayan sih temen-temen ya Lumayan gede juga damage nya Cuman ya sekali lagi Sayangnya dia gak full AOE Dan range nya pak Range nya ini kecil banget pak Cuman 35 anjir Sayang sih dibandingkan kayak Conan gitu kan Conan aja tuh jauh banget anjir Terus Sasuke Sasuke kemarin Sampai hampir 50 Kalau gak salah Iya kan Ini 35 gitu Lumayan kecil gitu kan range nya Tapi ya Oke lah Amin oke lah Oh ya itu dia untuk video kita kali ini temen-temen ya Pain ya Gue rekomen lah Untuk kalian dapetin lumayan ya Karena dia limited juga Dan gue yakin nanti blessing nya bakal bagus ini Jadi ya Ya kalian dapetin aja Kalau bisa dapetin shiny nya sih Ini kayaknya pasti lebih keren sih So ya itu ya temen-temen untuk video kita kali ini Thank you buat kalian semua yang udah nonton Dari awal sampe akhir Like sih yang suka Dislike kalau kalian gak suka Subscribe Gak usah disubscribe Kita kembali lagi temen-temen di video berikutnya Bye bye Ciao Sampai jumpa